Nah, kita harus menerima saudara-saudara kita yang beliau juga manusia sama seperti kita. Nah, untuk seluruh masyarakat Aceh Barat, saya rasa kita ini adalah manusia dan kita harus memiliki kemanusiaan yang memang tulus dari hati kita. Apalagi kita ini adalah masyarakat Aceh yang memang mulia jamnya itu menjadi tradisi kita di Aceh. Jangan pernah hilang karena adanya isu-isu yang beredar di luar sana. Kalau saya selaku perwakilan masyarakat ataupun saya sendiri selaku perempuan dan masyarakat Aceh Barat, saya sangat mendukung mereka ada di sini bukan karena berita-berita negatif di luar sana. Karena saya melihat mereka ini adalah sosok perempuan, sosok manusia yang harus dimanusiakan. Jadi kita sama-sama merangkul mereka. Kenapa? Karena memang kita pernah di posisi ini, kita pernah menjadi pengungsi seperti ini. Kita pernah tidak ada rumah, kita pernah tidak ada tempat tinggal, bahkan berlindung pun kita pernah itu tidak kita miliki. Negara lain membantu kita. Saya lebih melihat kemanusiaan itu harus timbul di hati kita. Jangan kita selalu berpikir negatif terhadap mereka. Seperti mereka bukan Islam. Walaupun mereka bukan Islam, kita juga harus sama-sama mencintai dan menyayangi mereka. Belum lagi katanya mereka jorok. Kita juga pernah lebih jorok daripada itu. Katanya mereka ini bukan orang kita. Nah, kalau bukan orang kita, kita pernah dicintai oleh negara lain. Sehingga kita bisa tumbuh besar seperti ini. Saya lebih melihat itu. Jadi, mari seluruh masyarakat, mari seluruh saudara-saudara, semuanya kita sayangi mereka. Berikan mereka tempat perlindungan semampunya kita. Kita tidak bisa memberikan lebih untuk membela mereka di negara mereka. Oke, kita hanya memberikan tempat ketika mereka terdampar seperti ini. Jadi, mari semuanya, keluarga, saudara, masyarakat semua, kita sama-sama membela mereka demi kemanusiaan yang ada. Dan demi rakyat Aceh yang memang mulia jame itu ada. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Nama saya Rona Julianda.